Hai Halo sahabat semua videoku kali ini melihat bagaimana cara merawat pohon durian agar tetap subur walaupun di musim kemarau seperti saat ini namun bagi sahabat YouTube yang belum tekan subscribe merah di bawah video ini tekan dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Taktik tutorial Oke pemirsa saya akan menuju kebun yang saat ini usianya sekitar tiga atau empat tahun tapi sudah berbuah di perjalanan ini terlihat kanan kiri pohon durian besar yang sangat subur karena memang daerah sini sangat cocok untuk bertanam durian saat ini saya mengambil gambar sekitar jam setengah tiga sore ya cuatannya sangat panas dan kering nah akhirnya kita telah sampai di kebun durian yang bakal kita lihat isi dan bagaimana cara perawatannya kebun ini telah didesain sangat menarik ya ditanami berbagai tanaman durian unggul seperti montong bawor musangking OC dan D24 pohon-pohon ini usia tanam sekitar tiga sampai empat tahun kemudian kalau kita lihat tanahnya bersih dibuat gembur dengan cara didangir tak ada gulma ya apalagi ini saat kemarau jadi ini kelihatan sangat bagus untuk dilihat menyenangkan sekali terlihat di selah-selah pohon durian ditanami pohon jeruk juga ya di daerah ini sangat cocok karena full sinar untuk pagi dan sore harinya di antara pohon durian terlihat tanaman jeruk papaya yang sangat subuh memang di tanah merah seperti ini cocok untuk berbagai tanaman buah-buahan perpaduan tanah merah kompos sedikit sekam dan pupuk kandang adalah kombinasi luar biasa untuk tanaman buah karena ini masih usia muda di selah-selah pohon yang durian ini diberi tanaman pepaya nah ini untuk memanfaatkan ruang aja nanti kalau sudah tanaman meninggi pohon pepaya ini sudah mati selain pohon pepaya ada juga pohon jeruk kemudian rambutan kemudian jenis alpukat yang ada di sekitar pohon ini nah inilah keran-keran yang saya maksud jadi begitu kita membutuhkan perawatan pengairan kita tinggal mengalirkan saja maka di kemarau ini tanaman kelihatan tetap subuh penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore hari apalagi saat kemarau seperti saat ini agar daun dan calon buah berkembang dengan baik apalagi ini tanaman durian masih usia muda baru sekitar tiga setengah tahunan maka butuh nutrisi dan air yang cukup untuk jarak tanam antar pohon dibuat ideal sekitar 8-10 meter karena masih muda disela-selahnya masih bisa diberi tumpang sari seperti pohon jeruk dan pohon-pohon lainnya yang usianya tidak terlalu panjang untuk bagian pinggir di dalam kebun terlihat ada beberapa tanaman jenis alpukat unggul seperti alpukat kendil dan alpukat aligator kemudian ini adalah jenis musangking ya ini terlihat daunnya baik masih pendek dan ini juga diberi aliran air di bentuk kran oke pemirsa perawatan kebun durian ini sangat serius walau tidak terlalu luas teknik yang digunakan mengadopsi pekebun di Thailand dengan dibuat instalasi air di tiap pohonnya untuk mengatasi penyiraman seperti kita lihat walaupun kemarau daun terlihat hijau subur dan ada beberapa yang sudah berbunga sisi lain yang menarik dari kebun ini adalah sistem tumpang sarinya terlihat beberapa pohon dan pepaya unggulan ditanam disini bahkan sudah pada mulai berbunga ini terlihat subur ketinggian sekitar 60 cm ini jenis bawor yang terlihat subur tidak terganggu oleh tanaman tumpang sari yang ada di sampingnya kemudian pepaya pepaya ini sudah menampakkan pesonanya yaitu mulai berbunga atau pentil buah ya sangat indah sekali dan memberi inspirasi pada kita semua oke sahabat youtube terima kasih kunjungannya jangan lupa tekan like komen dan subscribe nya ya ya selamat menikmati